Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi Kali ini Ibu akan membahas tentang materi genetika Khususnya tentang hukum Mendel 1 dan 2 Hukum pewarisan sifat Genetika mulai berkembang setelah seorang tokoh bernama Georgor Johan Mendel Pada tahun 1856 sampai 1863 Menyampaikan hasil eksperimen hibridisasi kacang ercis Atau dengan nama latin visum satifum atau kacang capri Mendel memilih tanaman kacang ercis dalam percobaannya Dengan alasan sebagai berikut Memiliki banyak varietas pasangan sifat yang kontras Seperti Bijinya Bentuknya ada yang bulat berwarna abu-abu Ada yang kisut berwarna putih Kotiledonnya ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau Sedangkan bunganya ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna ungu Bentuk polong ada yang rata dan ada yang bergelombang Sedangkan warna polongnya ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau Letak bunga pada batang posisinya ada yang diketiak daun dan ada yang di ujung tangkai Sedangkan tinggi batang ada yang tinggi dan ada yang pendek Selain memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras Kacang ercis juga dapat melakukan penyerbukan sendiri Mudah dilakukan perkawinan silang Cepat menghasilkan biji Serta menghasilkan banyak keturunan Sebelum ibu menjelaskan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 Ada beberapa istilah dalam persilangan yang harus kalian pahami Seperti parental yang disimbolkan dengan huruf P besar yang berarti indu Filial yang disimbolkan dengan huruf F besar yang berarti keturunan Lokus adalah tempat gen pada kromosom Alel merupakan pasangan alternatif sesama Genotif adalah sifat yang tidak tampak dari luar disimbolkan dengan huruf-huruf Genotif adalah sifat yang tampak dari luar Seperti bila pada tanaman Seperti warna bunga Bentuk biji Tinggi batang Misalnya pada manusia Warna kulit Tinggi badan Bentuk wajah Dan lain sebagainya Galur murni Galur murni Merupakan tanaman Atau hewan Yang memiliki sifat yang sama dengan induknya Dominant adalah sifat yang muncul pada keturunannya Resesif adalah sifat yang tidak muncul pada keturunannya Intermediate adalah sifat gen yang tidak dominan dan tidak resesif Atau sama kuat Homozygote adalah pasangan gen yang sama Homozygote dominan adalah pasangan gen yang sama-sama kuat dan muncul pada keturunannya Homozygote resesif adalah pasangan gen yang sama-sama lemah dan muncul sifatnya pada keturunannya bila bergenotif homozygote Homozygote adalah pasangan gen yang terdiri atas satu gen dominan dan satu gen resesif Kromosom adalah benang-benang halus dalam inti sel yang berisi DNA, RNA, dan protein histone Gen merupakan Dan pembawa sifat keturunan terdapat pada kromosom Gamet adalah sel kelamin yang mengandung gen Hukum Mendel 1 Hukum ini disebut dengan hukum segregasi Yaitu hukum yang menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel-alel secara bebas dari diploid menjadi haploid Hukum Mendel 1 ini dapat dipelajari pada persilangan monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda Contoh pada persilangan tanaman kacang ercis batang tinggi dengan genotif T besar-T besar Dengan tanaman kacang ercis batang pendek Genotifnya T kecil-T kecil Ini adalah parentalnya Kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek Genotifnya T untuk kacang ercis batang tinggi T besar-T besar Kacang ercis batang pendek T kecil-T kecil Gametnya Kacang ercis batang tinggi adalah T besar Sedangkan kacang ercis batang pendek T kecil F1-nya Yaitu kacang ercis batang tinggi dengan genotif T besar-T kecil F1 ini keturunan pertama 100% dihasilkan kacang ercis berbatang tinggi dengan genotip heterozigot, yaitu T besar dan T kecil. Bila F1 disilangkan sesamanya, F1 disilangkan dengan F1 lagi, yaitu kacang ercis batang tinggi, T besar, T kecil, disilangkan dengan kacang ercis batang tinggi, T besar, T kecil. Maka untuk gametnya ada dua, yaitu T besar dan T kecil. Berikutnya juga sama, T besar dan T kecil. Untuk F2-nya atau filial 2 akan dihasilkan keturunan sebagai berikut. Bila T besar ini bersatu dengan T besar, maka genotifnya T besar, T besar. Bila T besar ini bersatu dengan T kecil, genotifnya T besar, T kecil. Di sini gametnya T kecil bersatu dengan T besar, maka genotifnya adalah T besar, T kecil. Dan bila T kecil bersatu dengan T kecil, maka gametnya T kecil, T kecil. Di sini akan menghasilkan keturunan F2, yaitu kacang ercis berbatang tinggi dan kacang ercis berbatang pendek. Karena sifat tinggi ini adalah dominan, maka untuk yang berbatang tinggi, perbandingannya 3. Coba kalian perhatikan, T besar, T besar ini tinggi, T besar, T kecil tinggi, T besar dan T kecil ini tinggi, dan T kecil-T kecil pendek, sehingga diperoleh kacang ercis berbatang tinggi 3, ini 1, 2, dan 3. Sedangkan yang T kecil-T kecil ini adalah kacang ercis berbatang pendek, dengan perbandingan 3 banding 1. Nah, hukum Mendel 2 atau hukum 2 Mendel, hukum ini disebut dengan hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak se-alel pada waktu pembentukan gamet. Hukum 2 Mendel ini dapat dijelaskan dengan persilangan di hibrid, atau persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya, bila parentalnya adalah kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Nah, ini ada 2 sifat beda, bentuk biji bulat dan warna biji kuning. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau. Genotifnya untuk kacang ercis berbiji bulat warna kuning adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Untuk bulat, ini merupakan sifat yang dominan, sehingga disimbolkan dengan huruf besar. B besar, B besar, B besar. Untuk warna kuning juga merupakan sifat yang dominan, sehingga disimbolkan dengan huruf K besar, K besar. Kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau disimbolkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Karena bentuk biji keriput ini adalah sifat resesif, begitu juga dengan warna hijau adalah sifat resesif, sehingga lambangnya, hurufnya yang dipakai adalah huruf kecil. B kecil, B kecil, dan K kecil, K kecil. Gametnya untuk kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, gametnya adalah B besar, K besar. Sedangkan gamet kacang ercis berbiji keriput warna hijau adalah B kecil, K kecil. F1 atau filial pertama, 100% dihasilkan kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Nah, jadi ini 100% berbiji bulat berwarna kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Merupakan perpaduan dari kedua gamet ini. Sehingga menghasilkan kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Bila F1 disilangkan sesamanya, maka akan dihasilkan F2 adalah sebagai berikut. Untuk genotip biji bulat berwarna kuning, gametnya ini ada 4. B besar, K besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Demikian juga untuk F1 berikutnya, ini memiliki gamet 4 macam. Sehingga akan diperoleh F2 dengan genotip dan fenotip yang tertera pada tabel berikut. B besar, B besar, K besar bertemu dengan gamet B besar, K besar, Maka akan menghasilkan bulat kuning. B besar, K besar bertemu dengan B besar, K kecil, Maka akan menghasilkan bulat kuning. B besar, K besar bertemu dengan B kecil, K besar, Maka akan menghasilkan bulat kuning. B besar, K besar bertemu dengan B kecil, K kecil, Maka akan menghasilkan bulat kuning. B besar, K besar bertemu dengan B besar, K kecil, Maka akan menghasilkan bulat kuning. B besar, B besar, K kecil, K kecil akan menghasilkan bulat hijau. B besar, K besar bertemu dengan B kecil, K kecil, Maka akan menghasilkan kacang ercis bulat kuning. B besar, K kecil bertemu dengan B kecil, K kecil akan menghasilkan kacang ercis bulat kuning. B kecil, K besar bertemu dengan B kecil, K kecil, Maka akan menghasilkan kacang ercis bulat kuning. B kecil, K kecil bertemu dengan B kecil, K kecil, Maka akan menghasilkan kacang ercis bulat kuning. B kecil, K kecil bertemu dengan B besar, K besar akan menghasilkan kacang ercis bulat kuning. B kecil, K kecil bertemu dengan B kecil, K besar akan menghasilkan kacang ercis berbiji keriput berwarna kuning. B kecil, K kecil bertemu dengan B kecil, K kecil bertemu dengan B kecil, K kecil akan menghasilkan kacang ercis berbiji keriput warna hijau. Sehingga sifat F2 ini ada 4 macam, yaitu bulat kuning dengan jumlahnya 9, bulat hijau 3, Keriput kuning 3, dan keriput hijau 1. Fenotifnya ada 4 macam, bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau dengan perbandingan 9, 3, 3, 1. Jadi kesimpulannya adalah, hukum 1 Mendel terjadi pada persilangan monohibrid, atau persilangan dengan 1 sifat beda. Akan menghasilkan perbandingan fenotif pada F2, yaitu 3 banding 1. Hukum 2 Mendel dapat terjadi pada persilangan dihibrid, atau persilangan dengan 2 sifat beda. Akan menghasilkan perbandingan fenotif pada F2, yaitu 9, berbanding 3, berbanding 3, berbanding 1. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan tentang hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.